Halo pemirsa, hari ini saya akan membuat apple pie yang sangat mudah saya cuma menggunakan 3 biji telur gula pasir atau gula kastur 100 gram kita mixer kita masukkan vanilla essence kita masukkan yoghurt, ini yoghurt yang original ya, yang tiada flavor atau tiada perasa apa-apa ya ini satu seperti ini, satu cawan ini 140 gram, saya gunakan 2, ini 2 ini kita tuangkan ini jangan mubazir ya, kita habiskan semua kemudian saya akan masukkan tepung, ini tepung cake atau tepung berprotein sedang 300 gram yang telah saya ayah saya menggunakan tepung cake seperti ini boleh gunakan tepung cake berjenama apa saja ya ini kita akan masukkan sedikit demi sedikit ya kemudian saya masukkan minyak masak ini 50 ml minyak masak ya, kita masukkan kita masukkan lagi tepung sampai semuanya selesai seperti ini ya, adonannya ini cetakan, kita sapukan dengan mentega seperti ini supaya nanti tidak lekat ya dan kita akan taburkan dengan tepung sekarang kita taburkan dengan tepung gandum ya seperti ini kita ratakan kita ratakan sampai semuanya terkena tepung kita buat semua sekali ini kita akan kupas ini kita akan kupas ini kita akan masukkan garam ke dalam air supaya apelnya tidak lebam ini yang telah dikupas kita masukkan ke dalam ya seperti ini kita potong jangan terlalu tipis ya kita buang dan kita masukkan lagi ke dalam air garam supaya tidak lebam atau tidak hitam ya kita buang tengahnya kita tiriskan dan kita pindahkan warnanya tetap segar ya tidak lebam kalau kita rendam dalam air garam seperti ini dan siap kita gunakan sekarang kita akan isikan ini adonan tadi kita isikan ke dalam kita ratakan dan jangan terlalu penuh ya seperti ini dan kita akan tambahkan apple di atasnya seperti ini dan kita akan taburkan dengan serbuk kulit kayu manis di atasnya kita taburkan sedikit kita ambil darik dengan jari seperti ini dan tampurkan dengan gula pasir ini gula pasir kita taburkan sedikit saja atasnya supaya nanti jadi seperti karamel di atas apple dan rasanya sangat sedap sebab ada serbuk kulit kayu manis seperti ini dan kita akan bakar dengan panas 200 darit celcius selama 25 menit sampai 30 menit itu terpulang dengan oven masing-masing nah seperti ini dan kita akan bakar ya kita buka ini seperti ini nah ini seperti ini apple pie yang membuatnya tidak ribet ya saya akan coba dalamnya seperti apa rasa serbuk kulit kayu manis dengan ditambah gula atasnya seperti karamel dan ditambah dengan rasa apple dan cake-nya ini dalamnya ini sangat lembut tapi kulitnya di luar ini garing ya atau crispy rugi jika pemisah tidak mau mencoba dan silahkan mencoba dan jangan lupa subscribe like dan komen selamat mencoba selamat mencoba Hmm.